Bisa dibilang besar dan lumayan panjang Dipikirkan ya sampai sebegitunya loh Oke guys, jadi hari ini gue lagi ada di daerah Pondok Indah Dan sesuai request kalian Minta gue untuk nge-review salah satu usaha artis ini Ini adalah Lumiere, Lumiere, ini adalah usaha punya keluarga ASICS Jadi ini dia konsepnya kayak cafe ya, ada tempat-tempat duduk gitu Dan tempatnya gue liat dari depan sih bagus banget Dan dia gede banget dah Kisaran 3 ruko kali ya, 3 atau 4 ruko gue gak tau Belum masuk sih gue dan Ini gue gak tau juga kuenya sama atau tidak dengan yang di Malang Soalnya kalau gak salah dia juga masih ada kan Usaha kue di Malang gitu loh Dulu sih gue udah pernah review, tapi kayaknya udah ganti lagi yang di Malang itu Dan gak tau deh sama apa enggak Yaudah kita langsung aja masuk ke dalam dan kita review Sebelum gue lanjut video ini Kalau kalian yang suka dengan channel gue bisa langsung aja Klik tombol subscribe, comment, like, dan whatever Oke, yuk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, jadi gue udah di dalam dan ini tempatnya gede banget ya dan bagus sih Dan lebih ke fancy tempatnya kayak kelas tengah ke atas Nah ini kue asicsnya ini ya Ini menu-menunya Jadi disini ada kue asics sama sponge lava cake Gitu, yang favoritnya yang mana ya Mbak? Ini yang sponge lava apa yang... Spon sponge lava? Kalau yang kue asics yang telepon Telepon? Iya, kalau yang sponge lava cake-nya yang cheese original Cheese original? Iya Tapi ini ada salted egg sama coklat cheese juga, pandan layer ya? Iya Oke 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 Yaudah saya pesen ini deh, ini, ini... Oke oke oke, terima kasih ya Mbak Iya, langsung di BKC Dikasih aja ya pesennya? Langsung BKC Iya, terima kasih Oke guys, jadi gue udah pesen beberapa macam kuenya Ini banyak banget sih gue pesen Dan soalnya kelihatannya tuh dari looksnya aja tuh bagus banget Oke kita lihat satu-satu Ini yang pertama ini di depan gue sudah ada toast cheese ya Toast cheese ini sama smores ya Ini harganya Rp20.000 Jadi di atasnya tuh ada kayak... Apa sih namanya? Hah? Marshmallow, iya Sama ini sponge lava cake Ini gue pesen dua, ini ada coklat cheese sama cheese original Ini harganya Rp80.000 Satu loyang gini, satu box Dan ini ukurannya lumayan besar dan tebal ya, tebal banget Gue juga pesen kue asics-nya Kue asics-nya gue pesen peanut butter jelly sama cokomeses Ini harganya Rp75.000 Rp75.000 ini sebesar apa? Oh, oke Peanut butter jelly Lumayan besar ya untuk ukuran kue artis Bentar, ini gue pesen kebanyakan gue jadi puyeng Ini apa ya? Oh, ini-ini, crispy puff Jadi crispy puffnya ada tiga rasa Ada coklat, durian, sama vanila Ini harganya ini Rp15.000 Dan kita lihat ukurannya Duh, ukurannya lumayan... Ini besar sih, bisa dibilang besar dan lumayan panjang Rp15.000 Oke lah Udah kita coba satu persatu ya kuenya ya Kita coba dari toss-nya dulu Jadi gue coba yang toss cheese-nya aja Karena kalo gue makan semua, bisa makin besar badan gue cong Jadi ini basically kayak roti tawar gitu Terus di toss gitu, atasnya dikasih cheese Tuh Ini cheese-nya Gue coba dulu Oke, ini yang gue salut ya Ini dia memakai kayu, gak memakai plastik Bagus nih No Garing ya Jadi ini menurut gue Tekstur rotinya Masih oke Dia crispy Di bagian pinggir Di bagian tengahnya itu lembut Topping cheese-nya agak kurang Kalo lo makan Satu potong Itu masih dominan rasa rotinya Gitu Jadi cheese-nya itu kurang enak menurut gue Tapi untuk teksturnya gue suka sih Iya Gue suka banget sama cheese Menurut gue cheese-nya ini kurang enak menurut gue Sekarang kita langsung ke lava-nya Ini cheese original Packaging-nya bagus loh guys Jadi dia konsepnya itu pinky-pinky gitu Dan ini sesuai banget sih dengan Warna Dan apa yang dijual Dan target market-nya itu jelas Karena emang dia buka di daerah Pondok Indah Jadi menurut gue ini Emang target market-nya menengah ke atas ya Dan untuk ukuran harga Kuenya Rond Yang kayak gini 75 ribu 80 ribu Jadi Menengah atas Nanggap ini murah Kalangan yang tidak menengah ke atas itu Masih bisa beli ini loh Masih terjangkau sih menurut gue Wow Ini kita potong Wow lembut banget Dipotongnya itu berasa banget Kelembutannya Jadi disini dia ada dua lapis Ini tengah-tengahnya ada kayak Mungkin ada cheese lagi nih Kita coba ya Jadi keju yang di Ponch lava cake ini Ini lebih berasa dibanding dengan yang toast tadi Dan ini kejunya juga melimpa banget Bolunya lembut banget Sampai lumer Sesuai namanya ya lumer ya Lumier Lumier Di mulut Dan ini gue sebagai pencinta keju ini gue suka banget Lembut banget ya Ini gue suka Ini tempatnya gitu Ini tempatnya gitu Boxnya gitu Bisa buat jadi pegangan juga Seran Dipikirkan ya sampai sebegitunya loh Kalau kayak gini kan Tidak perlu mengeluarkan kantong plastik lagi ya Kalau take away kan Bisa langsung dijinjing gini Sekarang kita coba yang Coklat cheese Ini coklat cheese nya Tadi gue udah bilang Ini bentuknya untuk harga Rp80.000 Ukurannya Dibilang besar gak juga Tapi dibilang kecil gak Gak banget Maksudnya ini Oke banget Kejunya juga Melimpa sih tadi Gue coba Yaudah kita langsung coba yang Coklat cheese ini Ini ada sedikit tekstur perlawanan ya Kayak mantul gitu Tapi tetep lembut guys Ini sama nih Kalau ini Dari bolunya aja Udah terlihat bahwa ini Bolunya coklat Tengahnya ada filling coklatnya gitu Dan atasnya baru keju Kejunya mungkin sama kayak yang tadi Sekarang kita coba Sama makan Ini sih enak sih Perpaduan dengan rasa kejunya itu Sama coklatnya Ini coklatnya juga Gak kuat-kuat banget Coklatnya dia pas Gak terlalu manis Jadi perpaduan dengan rasa kejunya itu pas banget Ini bisa gue bilang Ini mantra guys Mantap rasa Dan ini gue bakal review yang Peanut butter Dari ukurannya ini Oke Coklat dari peanut butternya Dan warna Merah dari Strawberry jamnya Ini dapat dilihat Jadi ini Atasnya 2 bulu gitu Terus setengahnya ada Strawberry jelly Sama peanut butternya Di atasnya juga ada Strawberry jellynya Sama peanut butternya Sudah kita coba Langsung aja coba Terus ada rasa gurihnya Dari peanut butternya Terus ada rasa gurihnya Dari peanut butternya Terus manisnya itu Didapet dari Strawberry jellynya juga Strawberry jelly Strawberry jelly Ada rasa manis Asem Seger ya Asem seger Sama gurih dari peanut butter Dan ini enak sih Berapa kue Anjir gue makan Nah ini dia Ini namanya Crispy puff guys Biasanya gue nemuin ini Di luar negeri Di Indo jarang yang jual ya Mungkin ada Cuman gue lupa dimana Ini gue udah nemu lagi sih Di Lumiere ini Jadi dia panjang gitu Dan dalemnya itu Kayak ada krimnya gitu Wow Feelingnya banyak ya Kita coba Gue dapet yang durian guys Jadi ini aroma duriannya Berasa banget Rasa duriannya Juga ada Tapi puffnya crispy Dan dia gak crispy-crispy Sampai Garing banget Dan oke sih ini Hmm Dia rasa duriannya itu numpang lewat Tapi Bikin lagi guys Enak Ini harganya 15 ribu Dan ini menurut gue Ini worth it banget ya Mantep sih Ini minumannya terakhir Gue bakal review minumannya ini Bang Bang Jadi ini namanya Bang Bang Choco Blend Ini harganya 30 ribu Gue udah coba sih Sekarang Kita coba lagi buat Direview Oke ini namanya Bang Bang Tapi ada Pocky Dan menurut gue Ini rasa Bang Bang nya Kalau ini Gak dinamain Bang Bang Ini gak akan tau Bahwa ini Konsepnya konsep Bang Bang Iya lah ya Ini kayak coklat biasa menurut gue Untuk rasa Bang Bang nya Sedikit berasa lah ya Mungkin karena ada namanya Jadi Pikirannya Men Settlement Bang Bang Cuman ini Ada Pocky nya Mungkin kalau Kalau gak dinamain Bang Bang Ada Pocky nya Bisa dibilang ini Pocky gitu But it's okay untuk rasanya Tapi untuk overall Ini Konsep tempatnya oke banget ya Bagus Dan fancy banget Tapi Rasa kuenya itu Enak Dan harganya juga Terjangkau menurut gue Good job sih bunda Mantep Tadi kritiknya udah gue sampaikan ya Paling yang toast cheese nya itu Menurut gue kurang Sama minumannya Dan yang paling gue suka ini Dari beberapa kue yang udah gue coba ini Peanut Butter Jelly nya Ini enak banget Gitu Yaudah guys Sekian dulu lah review gue tentang Lumiere ini Jadi kalau kalian yang mau kesini Langsung aja datang ke Daerah Pondok Indah Nanti untuk alamat lebih lengkap ada di kolom description Dan jangan lupa follow Instagram gue Anak Diti Kuliner Dan jangan lupa juga Subscribe channel Anak Kuliner Dan klik atas Jangan lupa makan malai Kita lihat Jangan lupa